Ketika kita galau, apa yang kita lakukan? Tipsnya adalah yang pertama, kita banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir itulah hati menjadi tenang dan tentera. Allah Ta'ala berfirman, Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentera. Yang kedua, kita berusaha untuk memperbanyak baca Qur'an. Karena Al-Quran obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus Hakim 57. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbim. Dan penyembuh apa yang ada di dadamu. Berarti Al-Quran itu penyembuh. Sedangkan galau, gundah-gulana itu penyakit hati. Maka Al-Quran penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. InsyaAllah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Kemudian di saat kita gundah-gulana, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah SWT. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan kita berusaha untuk keribok dengan ketentuan Allah SWT. InsyaAllah hati kita tidak akan gundah-gulana. Hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Kemudian saat kita gundah-gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Aku ketika sedih, karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf AS. Maka ia berkata, Inama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah SWT. Selamat menikmati.